Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah disini adalah sekuritas dari MNC atau Monition Trade. Nah ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% dari harga tertinggi. Nah itu langsung otomatis. Jadi teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung mas bro set seperti ini, mas bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual guys. Ya bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, mas bro bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Kembali mas bro ya kembali dengan kita di Fajar Deli. Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 15. Nah ini HSG lagi nggak mendukung guys. Ya lagi istilahnya itu berat lah ya HSG. Ini karena mungkin kasus ini guys. Nah hari ini asing keluar 1 triliun, ya asing keluar 1 triliun lebih, itu mungkin gara-gara ini ya, kasus COVID-19 di Indonesia melonjak pada 13 November 2022. Jadi hari Minggu guys, berikutnya jumlah kasus setiap provinsi, maksudnya bisa baca sendiri di sini ya. Jadi setiap provinsi itu ada kenaikan kasus COVID-19. Nggak tahu ini beneran naik atau enggak, ini cuma data dari sana. Bisa jadi manipulatif dan kalau saya sih nggak percaya COVID lagi. Dan mungkin aja karena, apa namanya, mungkin akhir tahun ini, kalau akhir tahun ini kan banyak anggaran yang harus dihabiskan guys. Nah itu mungkin itu ya yang menyebabkan terus Corona di blow-blow lagi biar anggaran itu bisa keluar gitu ya. Buat dihabiskan, biar tahun depan itu keluar lagi anggarannya. Karena kalau ada anggaran nih guys, terus sampai akhir tahun itu nggak habis, tahun depan dipotong malahan. Jadi itu dihabiskan. Nah ini makanya digoreng nih guys, Corona-nya lagi. Nah kalau seperti ini, kita tinggal menyesuaikan ya sebagai seorang trader. Kita menyesuaikan nih, kalau misalnya Corona mau digoreng lagi, ya berarti kita tinggal sesuaikan untuk membeli atau entry di saham-saham yang berbau-bau kesehatan. Mungkin rumah sakit atau farmasi seperti itu. Nah kita akan lihat beberapa saham farmasi yang menurut saya sih mungkin masih bisa naik ya untuk besok jika memang Corona ini akan terus digoreng. Nah ini di part 1 semuanya itu saham farmasi guys. Nanti kita lihat ya. Kita lihat di part 1 disini. Semuanya saham farmasi. Kita langsung baca aja. Yang pertama adalah Omed guys. Kita lihat Omed disini. Nah Omed ini belum lama ipo memang, tapi Omed ini adalah perusahaan farmasi ya. Dia itu memproduksi alat-alat kesehatan yang sangat lengkap. Masker ada, sarung tangan ada, alat-alat kejut jantung juga ada yang berat-berat ya. Terus alat-alat itu stetoskop itu juga ada. Pokoknya lengkap banget guys. Ya produknya Omed ini. Kalau teman-teman itu kenal misalnya perawat atau dokter seperti itu pasti tahu nih. Produk Omed itu pasti mereka paham. Itu termasuk produk yang terkenal. Dan kalau kita lihat disini Omed ini papannya papan utama guys ya. Omed ya. Omed ini papannya utama dan afalnya itu miliaran, ratusan miliar. Jadi teman-teman yang punya duit gede bisa nih masuk di Omed. Kalau masuk di IRA, kalau masuk di KF dan inaf kan kecil ya. KF kecil ya, inaf juga kecil. Nggak bisa kalau duitnya gede guys. Kalau di Omed ini bisa. Nah kita lihat ya di Omed ini fundamentalnya belum jelas juga karena dia juga baru ipo. Tapi kalau kita lihat disini operasional profitnya aja 100 miliar. Berarti memang ini perusahaan yang sangat besar guys. Ya untuk Omed ini. Nah kita lihat disini juga equity-nya juga 1 triliun. Gede guys perusahaan besar ini. Kita lihat Omed. Oke disini ternyata hari ini ada si EMG ya. Omed, di EMG AVG-nya berapa? 255 guys di harga close-nya ya si EMG ya. IF juga di 255 juga di harga close. Nah kita lihat dari ipo. Dari ipo. Dari ipo disini. IF ini ada barang di 240-an. Dia punya 45 miliar guys. 45 miliar di AVG 246. Di sini guys. Jadi nggak terlalu jauh ya. Kalau dia ngejual juga kayaknya sih belum bisa ya. Karena 1,2 juta lot. Kalau dia nge-haki. Ya belum bisa. Seperti itu ya. Nah semoga aja masih akan dinaikin guys. Untuk si Omed ini. Karena juga ada isu-isu. Kalau isu tentang Corona. Nyamarebak. Nah Omed ini bakal rame guys. Termasuknya ya. Nah kalau menurut saya sih bisa dibuat scalping nih. Untuk Omed besok. Maksud bisa mencukin watchlist. Terus untuk targetnya mungkin di hire-nya lagi. Di sekitar 266-270 lah. Untuk target dari Omed ini. Jadi bagi teman-teman ikut Omed. Bisa ambil 256-258. TP di 226-270. Nah di antara ini. Kalau misalnya 270-nya jebol. Ini bisa naiknya kencang sekali. Untuk Omed nih guys. Dan ini mas bro bisa. Apa namanya. Masukin watchlist nih. 270 jebol. Wah ini bakal kencang. Karena setelah bit yang dari 270. Setelahnya itu kecil-kecil guys. Cuman 3000-1000 seperti itu. Ya memang gedenya itu dari 270 ke bawah doang. Oke kita lihat yang saham kesehatan yang selanjutnya adalah IRA. Nah IRA ini juga termasuk big caps ya. Gede juga dia valenya juga ratusan. Sorry puluhan M. Jadi teman-teman yang duit banyak juga bisa masuk. Nah disini kalau IRA itu profitnya agak sedikit penurunan. Ada penurunan. Karena memang IRA ini waktu dia profit gede itu kan waktu Corona kemarin ya. Nah sekarang udah melandai seperti itu. Tapi kalau kita lihat disini equity-nya naik. Ya walaupun PBV-nya 4 kali. Tapi pernah dijual 10 kali nih IRA. Luar biasa ya. Kalau ada isu-isu kesehatan. IRA ini biasanya digoreng guys. Crow-nya juga gede. Perusahaan bagus sih IRA ini juga sama guys. Sama si Omed ya. Jadi waktu tadi saya mau sebenarnya itu mau masukin si enough atau KF guys. Cuman udah arah gitu ya. Gimana gitu. Kalau arah kan biasanya besok open gap atas ya. Jadi kita agak ragu ya kalau mau beli. Kalau IRA kayak gini kan ini belum tentu guys. Nah ini ada AMG juga. Kayaknya si AMG juga udah paham nih. Kalau ada copy copy tuh dia beli saham-saham farmasi ya. Tadi Omed tuh ada AMG-nya. Nah ini IRA juga ada. Dia AVG-nya 128. Ini sini nggak terlalu jauh juga dari harga close-nya di 1300. Oke untuk IRA nih guys. Nah IRA nih. Ini Itama Panorama. Nah kalau kita lihat sini IRA itu sempat drop ya. Waktu itu waktu Corona banget nih disini guys. Waktu Corona. Itu di 4000-an. Terus dia itu Corona gelombang kedua itu disini guys. Nah ini di bulan Juri 2021. Tapi dia turun. Dan sekarang itu turun terus. Dari sini dia turun terus. Karena memang nggak ada kasus kesehatan. Nah sekarang itu ada digoreng lagi nih guys. Nah itu yang menyebabkan tiba-tiba itu loose. Dan volumenya wedian. Mantap sekali. Nih lihat volumenya guys. Gede banget. Volume rata-ratanya si IRA itu sekitar 2-3 miliar gitu. Kalau lagi nggak ada apa-apa gitu ya. Nah ini karena ada kasus yang pelonjakan yang gede. Dia itu naik. Dan biasanya kalau ini udah mau Golden Cross guys. EMA 20 dan EMA 20. Kemungkinan sih besok nyentuh EMA 200 ya di 1370. Ya untuk ini. Dan mulai ini mulai awal uptrend untuk si IRA ini. Kalau memang bener COVID ini mau digoreng lagi. Oke untuk IRA. Bagi teman-teman ikut IRA bisa ambil di 13300-1305. Nah untuk TP-nya mungkin di 1350-1370. Atau mungkin ke 1400 sih bisa untuk si IRA ini. Dia juga bagi dividensi guys untuk si IRA. Nah sini jumlahnya 18 rupiah lumayan ya. 18 rupiah itu berarti sekitar kalau di AVG sini ya sekitar 2% lah ya. 2% lumayan sih untuk dividen dari IRA. Oke terus selanjutnya adalah PRAE guys. Nah kita bahas PRAE ini. Nah PRAE ini juga salah satu yang kena dampak atau sentimen positif. Kalau misalnya Corona itu melonjak-lonjak guys. Nah ini PRAE ini juga baru IPO dan baru hijau sekali. Dan ini bentuk seperti ini guys. Tadi sempat turun naik turun. Nah ini bentuk seperti doji seperti ini. Tapi ya bukan doji seperti ini ya. Tapi kan sedo atas dan bawahnya itu gede gitu. Kita lihat dari PRAE. Nah PRAE ini grup Saratoga. Kayaknya sih ini juga mau naik kalau misalnya Corona itu juga banyak ya. Ini guys. Nah ini ada Saratoganya disini guys. Publicnya cuma 2% guys. Kecil banget nih. Sebenarnya kalau mau digoreng ini bisa enteng sekali untuk PRAE. Tapi dia mungkin nunggu momen kan seperti itu. Ada Corona lagi lah seperti itu. Nah mungkin akan dibawa naik untuk si PRAE. Nah disini untuk profitnya juga tebal guys. 300 miliar ya. Memang PBV-nya udah tinggi. Cuman kalau kita lihat disini guys. Ini dana IPO belum masuk ya. Kalau misalnya dana IPO masuk ya mungkin PBV-nya gak segede ini. Guys. Oke untuk itu. Untuk si PRAE ya. Nah kita lihat PRAE dari broker Sameri guys. PRAE. Ada MG lagi. MG ini ngehakain saham-saham yang berbau-bau kesehatan tadi ya. Semuanya dihakain MG. Disini MG AVG 745. Tapi dia punya sedikit sih. Untuk si MG. Nah kita lihat dari awal IPO nih. Tanggal 8 off. Kita lihat 8 off. Nah ada RF, PD. Rata-rata itu AVG-nya mereka itu di 850 lebih ya. Nah rata-rata disitu. MG jualan guys ternyata nih. MG yang ngeguyur. Cuman hari ini dia beli lagi. Artinya dia hari ini udah selesai jualannya. Terus hari ini dia. Apa namanya memang mau beli MG. Mungkin udah dikira murah seperti itu. Ya mungkin kalau target sih nutup gap dulu guys. Disini guys. Oke gap PRAE di harga 850 lah ya. Bener ya. Ini AVG-nya si top yang beli di PRAE itu. Rata-rata AVG mereka dari awal IPO itu sekitar 850. Nah ini kan gapnya di 845. Berarti mungkin PRAE ini akan dibawa ke 850 dulu itu resistnya. Kalau 850 nya jebol ya mungkin akan ke harga IPO guys. Untuk si PRAE ini guys. Nah ya mungkin jadi bisa jadi watchlist besok teman-teman yang mau trading di saham rumah sakit. Karena sentimen dari Corona yang mungkin anti mainstream disini ya. Mungkin teman-teman kan yang terkenalkan ada Same, ada misalnya Prada, atau Silo, atau Mika gitu. Ini yang PRAE ya. Baru IPO. Masih anget guys. Ini bisa jadi referensi. Bisa teman-teman yang mau ambil bisa ambil di 755, 760. Nah TP di 800 sampai di 850. Ini target dari PRAE guys. Oke terus ada adalah MEDS. Bukan MEDCO ya. Ini MEDS. Ini MEDS ini adalah perusahaan pembuat masker. Nah kalau misalnya Corona itu naik. Wah maskernya laris lagi. Naik lagi lonjak. Wah ini bisa. Oh mantap sekali. Nah kita lihat dulu guys. Ya Corona nya itu gimana ya. Nah MEDS ini juga sekarang udah berada di garis, di atas garis MA20 ya. Dan berarti target berikutnya di 50 nya guys. Dia itu di harga sekitar 224 lah ya. Atau 226 ya target dari MEDS. Oh 222 guys targetnya. Oh enggak deh. 224 guys. 224 ya target dari MEDS. Ini garis warna putih ini guys. Oke kita lihat disini untuk MEDS dari Fundi Mintil dulu. Fundi Mintil nya. Wow kita lihat. PBV nya tinggi juga ya. Kita lihat every quarter dulu. Kita lihat profitnya. Profitnya agak sedikit turun ya. Ya wajar lah ya. Kan tahun 2021 itu adalah tahun COVID gelombang kedua. Makanya profit orang-orang pada pakai masker double ya waktu 2021 ya. Makanya profit mesh itu gede. Terus tahun 2022 kan menurun banyak ya. Karena orang jarang pakai masker kan. Oke kita lihat. Kalau misalnya ada COVID lagi ya ini pasti naik. Karena ini udah jelas ya. Waktu kasus COVIDnya itu naik. Kasus COVIDnya itu naik. Dia apa namanya. Profitnya itu naik. Berarti kan penjualan maskernya naik. Nah karena ini tahun 2022 gak ada COVID. Turun kan. Nah cuman kalau COVIDnya naik lagi. Kan naik lagi guys profitnya. Wah mantap ya untuk si MEDS ini. Kita lihat dulu MEDS ya. Akhirnya ada siapa nih? Ada CC ada YP guys. Jadi AVG 187. 187. 192. Ada MG lagi nih guys. Tapi sedikit doang di 188 ya. Kalau kita lihat dari agak lama nih. Pasti banyak sangkut terus nih di match nih. Atau rata sangkut terusnya di berapa nih. Kalau dari bulan Agustus ya. YP nya di 250. YP nya di 250. 250 kakak di 250 ya. Berarti top payarnya ini adalah YP. Dia punya AVG 250. Nah ini guys. Tinggi sekali ya. 250 targetnya sini ya. Berarti mungkin. Mungkin aja kalau Corona itu digoreng ya. Mungkin akan kesini guys. Ke 250 tuh harusnya hit ya. Nah targetnya mungkin kesitu guys. Sekitar 224 sampai 250 tuh kalau mengeswing ya. Nah bagi teman-teman mau ikut match. Bisa ambil 193, 194. Nah TP nya mungkin di 200. Ya itu yang resist pertama adalah 200. Resist pertama kalau tembus ke 224 baru ke 250. Seperti itu guys ya. Target-target dari match. Oke kita lanjut part 2 guys. Peace. Terima kasih.